Kondisi arus selalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Belum terjadi ketersendatan baik dari radius 1 hingga 5 km Namun hal ini berbeda jika kita bandingkan dari 20 menit yang lalu Dimana terjadi kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama ini yang cukup mengular hingga ke km 45 Dan saat ini cuaca disini sedang diguyur dengan hujan Dan dihimbau kepada para pemudik yang melaksanakan mudik Hendaknya untuk tetap menjaga batas kecepatan Dan hingga saat ini rekayasa lalu lintas masih diberlakukan Kontraflow yang awalnya diberlakukan dari km 36 hingga km 70 di tempat saya melaporkan saat ini Saat ini sudah diganti dengan one way yang diberlakukan dari km 36 hingga gerbang tol Kali Kangkung Dan tadinya memang tadi pagi sempat diberlakukan juga one way lokal Dari gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Bawen Namun saat ini sudah tidak diberlakukan dan rencananya untuk rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan hingga jam 12 malam nanti Karena memang melihat dari rata-rata jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini Sudah mencapai 6.500 per jamnya Tentu jumlah ini meningkat dan di luar dari kapasitas yang seharusnya hanya dilewati 4.500 per jam Maka nantinya jika dilewati 4.500 per jam Barulah nanti rekayasa lalu lintas ini akan diberhentikan Demikian dari Cikampek Utama kembali ke studio Baik saat ini sepertinya kondisi di sana juga hujan sangat deras Apakah hal ini juga mempengaruhi perlambatan kendaraan khususnya menuju gerbang tol Cikatama Ayu Iya Dabi betul sekali bahwa saat ini memang sedang bisa disaksikan di layar kaca Anda Pemirsa Saat ini hujan turun dengan begitu gerasnya dan terlihat dari pergerakan dari arus lalu lintas saat ini sudah mulai memperlambat Namun jika saya lihat jika saya pantau dari sini untuk radius kurang lebih 500 hingga 600 meter itu terpantau masih saja ramai lancar Tidak ada ketersendatan namun memang para kendaraan ini saat ini lajunya sudah melambat dikarenakan hujan yang begitu deras Davi Baik Ayu terakhir jika memang hujan deras juga mempengaruhi laju kendaraan di sana Apakah memang rekayasa lalu lintas juga dilakukan oleh petugas saat ini? Ya Dabi dan juga pemirsa hingga saat ini untuk rekayasa lalu lintas masih tetap diberlakukan yaitu one way dari kilometer 36 hingga gerbang tol Kali Kangkung Namun untuk ganjil genap yang rencananya akan diberlakukan sejak tanggal 18 hingga saat ini masih belum diberlakukan Dan ada informasi tambahan karena saat ini di tempat saya melaporkan yaitu di kilometer 70 dibuka jalur one way hingga ke gerbang tol Kali Kangkung Secara otomatis para pengemudi dari arah Cikopo Bandung yang menuju ke Jakarta tidak dapat melintas Sehingga dialihkan ke kota Bukit Indah yang nantinya bisa masuk melalui gerbang tol Kali Hurip untuk menuju tujuan ke Jakarta Davi Baik terima kasih Ayu Pratiwi untuk sementara atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Jika Taman nanti kami akan update kembali bagaimana informasi terbarunya dari sana Terima kasih Ayu Pratiwi Pemirsa kita akan kembali usai jeda berikut tetaplah di Breaking News Puncak Arus Mudik Lebaran 2023 Terima kasih Terima kasih telah menonton!